Jangan mengkhawatirkan demamnya. Demamnya itulah adalah pengobat bagi si anak kita. Bayangin gini analoginya. Ketika kita mau makan, menggunakan sendok. Kemudian sendoknya jatuh ke lantai. Maka yang biasa kita lakukan, kalau gak ada sendok yang lain, terpaksa kita menggunakan sendok yang jatuh tadi, tapi biasanya kita cuci dengan air panas, supaya kumannya mati. Nah, begitulah analogi demam. Kita diberi demam oleh Allah SWT itu, tujuannya juga untuk membahas kuman-kuman, apakah itu bakteri, virus, jamur, yang masuk ke dalam badan secara berlebihan. Supaya kuman-kuman yang berlebihan tadi, tidak menjadi menyerang badan kita. Nah, sekarang yang sering terjadi, kita ketika melihat anak atau keponakan, atau teman kita yang baru aja demam, sudah buru-buru diturunkan dengan obat. Maka bisa jadi, kenapa kok demam anak kita gak turun-turun? Lah, ya kumannya belum mati semua kok. Siapa suruh? Baru aja demam, sudah diturunin suhunya. Kumannya masih ada di dalam badan. Sehingga badannya memberikan respon, harus demam lagi. Maka yang kita lakukan, bukan menurunkan demamnya secara cepat-cepat. Melainkan, mengontrol supaya suhunya tidak naik secara berlebihan. Yang pertama, menggunakan putih telur dicampur dengan madu. Yang kedua, menggunakan irisan timun, tempelkan di dahi atau kening. Yang ketiga, menggunakan rebusan jahe, serai, dicampur dengan madu. Kemudian, kalau anak kita menderita demam berdarah dan trombosinya turun, jus kurma dan jambu biji. Kalau mau lebih afdol lagi, ditambah dengan daun jambu bijinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.